Intro Tapi sekarang ada perkembangan baru adalah Mining untuk digital Uang digital ini Yang dikenal disini Bitcoin Padahal uang digital, cryptocurrency itu Lebih dari 180 macam Nah disini itu baru ada namanya Bitcoin Nyebar ke Indonesia Ini proses anak-anak muda Atau kelompok-kelompok bisnis Yang gerak terhadap hegemoni mata uang Sekarang kita hegemoninya dolar Mau berangkat haji bayarnya dolar Padahal berangkatnya pakai rial di Arab Nah dan ini bisa dikontrol oleh bank sentra Sementara cryptocurrency termasuk Bitcoin itu Ini gak bisa dikontrol oleh Bitcoin Karena melonjaknya naik Daripada dia bisnis resort Lebih baik bisnis Bitcoin Dia jual dengan dapat berapa Bitcoin Tahu-tahu setelah 3 bulan turun Yang harga resort hanya menjadi Seharga sepeda motor Artinya fluktuatifnya sangat besar Di aturan kita di BI Ini bicara aturan BI melarang Kenapa? Karena ini di luar kontrol bank sentral Seuntung pada saat Anda untung Ketika Anda buntung Anda juga habis semua hartanya Disitulah dalam Islam namanya maizir Disitulah namanya perjudian Di dalam Islam Untung-untungan Yang merugikan orang lain Meskipun mata uang itu apa saja Bisa asalkan kita mau saling menerima Tetapi pada saat kita jelas merugikan orang lain Disitulah Islam mengatakan tidak boleh Rasulullah Rasulullah melarang kita Untuk jual beli yang sifatnya Merugikan orang lain Meniku orang lain Begitu juga maizir judi Untung-untungan saya bayar Kalau dapat berapa Kalau saya kalah Maka saya bayar berapa Itu maizir Saya lihat Bitcoin itu Antara horor dan maizir Meskipun belum ada faktanya Tapi minimal pendapat saya pribadi Bitcoin ini yang tidak ada kepastiannya Disitulah ada horornya Ketika itu ada bentuk ruginya Antara orang yang membeli dan tidak Disitulah ada nama maizirnya Oleh karena itu Ketika tidak ada jaminan hukumnya Maka pasti tidak ada kepastian hukumnya Ketika tidak ada kepastian hukumnya Maka transaksi melalui Cryptocurrency ini Melalui Bitcoin ini Pasti kalau tidak merugikan orang lain Pasti berhubungan diri sendiri Terima kasih telah menonton!